Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat bergabung kembali teman-teman di channel Aryopi semoga kita selalu dan senantiasa diberi kesehatan dan keselamatan amin yarobbal alamin baik teman-teman pada video kali ini masih membahas tentang seputar lampu pada kesempatan kali ini saya akan membahas komponen lampu yang sering teraplikasi ataupun terpasang pada lampu LHE ataupun lampu CFL yaitu komponen yang bernama DB3 semacam ini teman-teman jadi sebuah komponen yang fungsinya sebagai starter ataupun sebagai pemicu agar lampu ini bisa menyala kembali ataupun lampu bisa dinyalakan jadi lampu pada LHE ataupun pada CFL itu sangat dipengaruhi dengan komponen sekecil ini yang bernama DB3 atau lebih dikenal dengan nama diode alternating current jadi memang komponen ini seperti diode tapi mempunyai terminal ataupun penghantar dari dua arah yaitu dari kaki yang satu ke kaki lainnya dia bisa sebagai penghantar ataupun mempunyai terminal dua arah dan kalau kita simulasikan secara mudah yaitu biasanya kalau kita memparalel diuda kita akan paralel dengan arah yang berbalik jadi posisinya seperti itu ataupun kalau kita simulasikan pada simbolnya seperti ini kurang lebih jadi seperti simbol kathoda yang saling berhadapan sedangkan kerusakan pada lampu yang diakibatkan oleh DB3 ini yang paling menonjol yaitu satu teman-teman mati total kenapa mati total karena pada rangkaian driver CFL ataupun pada LHE ini tidak ada pemicunya ataupun staternya bermasalah jadi lampu tidak bisa menyala itu yang pertama adalah mati total lantas yang kedua adalah lampu itu kadang bisa dinyalakan kadang tidak jadi karena terjadi shot di bagian DB3 ini bisa juga menyebabkan lampu kadang bisa menyala sendiri kadang tidak lantas kerusakan yang ketiga yaitu lampu bisa menyala dengan baik dengan terang tapi pada durasi tertentu kalau lampu sudah panas lampu akan mati sendiri jadi seolah-olah kerusakan pada solderan yang retak biasanya seperti itu tapi di DB3 ini juga menyebabkan kerusakan jika panas akan mati sendiri oke teman-teman setelah kita mengetahui bentuknya dan ciri-ciri kerusakan yang ditimbulkan oleh komponen yang bernama DB3 ini kita lanjut yaitu macam-macam DB3 DB3 itu bentuknya beragam teman-teman ada yang seperti ini yang saya pegang ini menyerupai dioda jener ada juga yang warnanya kadang agak seperti ini teman-teman kadang bentuknya sama cuman warnanya seperti ini ada juga yang warnanya hitam seperti ini yang masih terpasang ini pada driver ini kita zoom aja disitu akan ada simbol di fisiknya ada kata-kata di B3 oke selanjutnya kita akan coba terapkan pada lampu ini teman-teman ini ada lampu pilip pilip tornado yang berdaya 8 watt lampu ini masih menyala teman-teman tapi jika ini dinyalakan dalam durasi tertentu maka lampu ini akan mati sendiri kita coba aja teman-teman lampu ini lampu ini masih menyala dengan terang oke seperti ini teman-teman tapi setelah kita tunggu beberapa saat atau mungkin sekitar 10 menit atau 15 menit lampu ini akan mati sendiri teman-teman jadi kadang kita kesulitan mencari kerusakannya di bagian apa tapi yang pernah saya alami biasanya kerusakan semacam ini memang di bagian solder ternyata setelah kita pelajari dan kita bongkar kita tes ternyata memang di bagian DB3 nya teman-teman jadi teman-teman jika menjumpai lampu semacam ini jadi kalau panas mati sendiri coba teman-teman cek di bagian DB3 nya kita akan cari komponen yang bernama DB3 di lampu pilip ini teman-teman oke seperti ini teman-teman inilah DB3 sama seperti yang saya contohkan tadi yaitu bentuknya seperti dioda jener tapi komponen ini dinamakan DB3 atau secara lebih jelas teman-teman bisa perhatikan logo ataupun simbol seperti ini teman-teman jadi simbol katoda yang berlawanan seperti ini kalau dioda kan hanya perbagian saja tapi kalau ini bolak-balik ada simbol katoda atau tanda segitiga semacam ini jadi setelah kita pelajari ternyata kerusakan yang ditimbulkan oleh DB3 ini ternyata sedikit mengecoh kita karena memang kebanyakan kalau kita nyalakan lantas mati biasanya pada soldiran yang retak tapi pada kenyataannya bahwasanya lampu yang mempunyai kerusakan demikian ternyata juga diakibatkan oleh kerusakan DB3 karena kerusakan DB3 kalau kita ukur memang secara manual ataupun dengan multitester memang terus terang alat ini komponen ini tidak bisa diukur tapi teman-teman harus membuat alat sendiri karena pada video kali ini hanya mengulas tentang kerusakannya maka saya tidak akan memberikan cara mengetesnya sebenarnya sangat mudah sekali teman-teman jika teman-teman ingin membuat alat untuk mengetes DB3 ini cara menggantinya mudah teman-teman karena DB3 ini tidak mengenal probe jadi teman-teman bisa memasang ataupun mengganti DB3 ini secara acak maksudnya tidak ada polaritasnya jadi boleh terbalik jadi sangat mudah sekali oke teman-teman mungkin hanya ini saja yang bisa saya share ke teman-teman karena pada video kali ini hanya mengupas tentang kerusakan ataupun juga ciri-ciri yang diakibatkan kerusakan komponen yang bernama DB3 paling tidak bisa membuat referensi bagi teman-teman untuk belajar memperbaiki lampu sendiri dan semoga bermanfaat tetap semangat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati